Tiga pekan jelang masuknya bulan suci Ramadan, harga-harga sembako di pasar tradisional masih terpantau normal. Para pedagang mengaku hingga kini harga komoditas sembako seperti begas, gula, minyak, telur belum mengalami kenaikan dan masih dijual dengan harga biasa. Menurut pedagang, kenaikan harga hanya terjadi pada bawang putih yang semula dijual dengan harga Rp33.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000 karena sedikitnya pasokan. Dari normalnya Rp33.000. Penyebabnya apa, Kak? Katanya barangnya kurang. Kalau untuk cabai sendiri gimana, Kak? Biasa saja. Kalau kita dari pedagang sendiri berharap gimana, Kak? Kalau jelang kemaden dengan biaya tetap kebatas, dan harga juga aneh, harapan kita sebagai pedagang gimana? Kalau biasa standar saja. Tetap saja ya? Iya. Sementara para pembeli berharap harga sembako dan komoditas lainnya normal, jelang bulan puasa tetap normal, sehingga tak membebani warga seperti yang terjadi tahun lalu. Diketahui sejumlah harga sembako hingga kini masih dijual dengan harga biasa, misalnya minyak goreng dijual Rp11.000 per kilogramnya, dan telur Rp30.000 satu papan isi 30 butir. Bili Pranata dan Sugiarto melaporkan. Terima kasih.